Karena bisa aja ada kufrak aja. Betul, ada kemungkinan untuk respectnya, ada kemungkinan besarnya di fase 2 sih. Karena untuk yang udah-udah dari kemarin ya, fase pertama tuh kebanyakan ke arah jengling potensial. Seperti Joy Baxi itu lumensri, yang kedua ada Nolan, Guinovier juga gitu loh. Bahkan Faramis juga sempat, Faramis dan Lilia sebenernya yang sempat menjadi last band untuk di fase pertamanya. Bahkan tadi pun Lilia, kalo ngomongin Lilia ya, tadi bener-bener dijadiin prioritas loh. Untuk dari tim yang bermain di match pertama kita. Match kedua tadi ya, Deos Vault ya? Ya, Deos Vault tadi, kalo gak salah. Lawan Homeboys kan? Cuman ini dia, dari segi banning facenya, Lancelot langsung ditutup. Diikuti dengan Dany Matilda. Ada kemungkinan untuk permainan kiting dan juga tenterasi ke arah belakang ya, ini udah mulai ditutup. Udah targeting banget sih jatuhnya kalo dengan Lancelot kayak beginilah. Udah targeting banget main dari Onyx, mereka udah respect banget. Dan Joy, menjadi korban kedua juga. Joy dan juga Wanwan. Ya balik lagi hero-hero yang maneuverability tinggi ya. Namun untuk sekarang jungle utility pun juga sebenernya masih terbuka gitu loh untuk kedua belakang. Namun, refleksi dari banning facenya adalah lebih ke arah first picknya. Nanti siusun bakalan seperti apa? Karena ada beberapa first pick yang menurutku cukup unik untuk dibahas. Yaitu kalo first picknya ke arah Valentina biasanya itu untuk nekenin ke arah dari early facenya. Kalo ngambil pick pertamanya ke arah Faramis itu biasanya untuk game com, apalagi untuk kontes. Ke arah objektif seperti Lord ataupun turtle-nya. Dan kalo first picknya ke arah dari Baxia, wah itu udah jelas. Itu pergerakan penyerangan ke arah jungling area, ada kemungkinan besar bakalan terjadi terus-menerus di arah early gamenya. Oke, sebentar lah kalo kita lihat lagi masih berfikir keras ini mereka ya. Masih dengan beberapa. Wow! Mereka yang nge-bentred satu ini, apa pertukaran yang mereka inginkan? Banyak yang lepas sih, ini ada Bruno, Guinevere. Jarang banget. Jarang banget. Bahkan ini dari Angelanya ini sering banget first pick mereka. Cukup menarik ya. Yes. Tapi melepas Bruno dan juga melepas adanya Guinevere. Kombo yang kita tahu bahkan kemarin Sans juga udah sempet ngebawa Novarian. Kalo memang dari Siusun mereka mau nge-pick ke arah Brunonya, lebih memenetaskan untuk Kusei. Onyx mereka bisa bawain kombo Guine-Nova lagi. Dan Paramis. Paramis. Paramis ya. Langsung diambil terlebih dahulu. Karena kalo kita ngelihat, langsung dua hari yang lalu deh aku lupa dari tim mana. Guinevere di era first picknya itu langsung di respon dengan DG di dua pick pertamanya. Dan itu works. Jadi sengahnya susah. Aku akui susah untuk melawan Guinevere apalagi dengan file terkuayamnya. Iya. Dan untuk masalah megang ke arah tanknya. Namun tetap masih bisa diminimalisir lah dengan efek anti CC. Namun untuk Onyx. Apakah akan ada CC power terlebih dahulu yang bisa dibuka? Banyak banget pilihannya. Guinevere bisa diambil. Arlott bisa diambil. Bruno bisa diambil. Banyak banget pilihannya. Cyclops? Shadow pick ke arah Cyclops tapi. Suns terserah ada Suns terserah. Kalau Suns bebas. Kalau Suns bebas memainin apa aja. Bebas ya. Tapi kayaknya Novarious. Dia bakal jadi kombo yang pas untuk Guinevere. Betul. Ini sempat dibahas juga ya sama Lim Kocul bahwa. Kombo ini sebenernya kombo yang cukup mematikan untuk bermain versi long range shotnya. Dengan adanya Astral Recall plus. Adanya Astral Echo. Dan Viler Quayam itu bakalan punya hitbox yang gede banget ke arah lawan ya. Dan kebetulan kalau kita ngat ke arah Si Yusun. Ada chance besar mereka akan bermain dengan rapat. Dengan sudah terbukti adanya Faramis. Tinggal masalah Max Pina aja bakalan seperti apa. Tapi ini ada sedikit fun effect. Dimana Si Yusun adalah satu-satunya tim. Yang punya 100% Lord Control. Wow. 100%. Berarti aduh retribution ya. Bakal jadi pet untuk tim Onyx. Tapi kemarin sih ngeliat ketika mereka ketemu sama Triple Esports ya. Onyx melepaskan 3 kali turtle-nya loh. Jadi kayaknya kalau memang melepaskan objektif turtle. Tentu Onyx akan mendapatkan pertukaran lainnya biasanya. Entah itu turret atau mungkin point kill. Mirroring juga bisa sebenarnya kan. Ini lagi nih. Mereka CC emang bener-bener mau dibalaskan dengan CC lagi. Arlott sekarang potensinya juga udah naik banget. Naik dahun malah. Bisa dibilang Arlott kalau lepas pasti ada di dalam tiap pertandingan. Iya. Gak pernah dilewatkan untuk Arlott-nya. Dan head-to-head itu kalau gak antara Terizla ya Yusun biasanya. Antara dua itu. Namun dengan Martis dan juga Arlott. Aku melihat dari Onyx. Apalagi udah punya ke Rahnavaria ya. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu chance mereka untuk bisa cenderungkan. Ataupun dipindahkan. Setup dari si Yusun itu menjadi front to back. Tinggal cari front line-nya aja. Onyx nih mereka bisa mainin kombo Minotaur kalau mereka mau sih tadi. Tapi ternyata Cloud yang akan diprioritaskan untuk cewek. Bukan Bruno juga. Bruno Digi mungkin bisa ditutup sama Onyx. Atau mungkin ya udah mereka lepas Bruno-nya. Digi mereka banned. Kalau untuk sekarang bisa untuk keduanya sih. Dari Digi-nya? Iya. Dari Onyx dan juga si Yusun gitu kan. Kalau menutup itu agak sedikit mahal sih kalau misalnya ngebuang dua-duanya ya. Iya. Mostly biasa Digi yang akan ditutup. Mungkin bersama dengan Minotaur juga. Tapi entah kenapa ya kalau kita ngeliat dari Onyx sendiri. Ada chance-nya untuk Digi bisa keluar? Bisa. Karena Guinevere-nya juga belum tahu mau kemana. Benar. Tapi kalau kita lihat dari Onyx, Guinevere bisa di Kyrie. Bisa di Kyrie. Badannya tapi belum keliatan dari Onyx. Menutup Kyrie loh ini. Oke. Apakah akan ada tank jungle yang dibawakan sama Kyrie? Bisa juga. Jadi Roamer Guinevere itu sudah sangat-sangat possible juga untuk sekarang kan? Ingatlah kita ya. Bagaimana kalau misalnya contoh Fredrin aja diambil sama Kyrie. Fredrin-nya kayak ke Sambet Lancelot kan? Oh iya iya. Benar benar. Fredrin Guntum Church ya waktu itu. Aneh banget gitu. Cuman ya balik lagi. Selama Terdesert Gi. Selama Works gak apa-apa Works. Cuman kalau kita ngeliat dari si Yusun pun. Mereka ini masih kekurangan di daerah DPS fisikalnya. Mereka masih kekurangan di daerah God Lane yang kemungkinan besar. Bruno juga bisa ataupun Brody. Aku merasa lah. Jadi pilihan bagi si Yusun. Si Yusun bisa nge-ban ke arah XP-nya sih. Karena mereka harus ngejaga posisi Paramis. Biar Paramis-nya gak gampang langsung instan di pick off. Ini sebenarnya masih banyak banget juga ya. Ini gak ban? Oh belum keluar kayaknya tuh ya dari asetnya ya. Atau emang gak nge-ban? Gak nge-ban? Tadi aku gak dengar suaranya. Gak nge-ban sih. Gak nge-ban tuh kan. Tapi bisa dibilang ya untuk sekarang. Pilihan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx juga cukup banyak loh. Mereka contoh kalau emang terlihat dari kary yang dibuang. Kayak bakal di draft sih. Sepertinya dari draft sih. Eh kamu kok selama tahun kemarin kerja ya? Iya. Oke ini. Nah lanjut. Oh Bruno yang diband. Yes. Bruno langsung diband. Si dan Minotaur ternyata. Karena udah obius banget kan. Tadi terlihat kan dari kary yang udah mereka buang nih. Jadinya fungsi dari Guinevere yang gak bisa jadi. Akan bergerak ke junglernya. Lalu dari Minotaurnya juga akan menjadi salah satu support system lagi. Karena yang harus mereka lawan adalah Paramis. Kita tahu ya. Kekuatan teamfight dari dengan adanya Paramis. Kalkulasi bisa hancur kan semuanya. Betul. Dan maka nggak cuma itu doang ya. Dari segi spontan juga bisa jadi salah satu. Iya. Cukup efektif. Apalagi kalau udah sampai ke arah late game. Namun ternyata balik lagi boxy the king dengan kajanya. Sudah keluar untuk game kali ini. Dan entah kenapa aku melihatnya ini bakal menjadi potensi yang cukup berbahaya bagi cewek itu sendiri. Dengan Cloudy yang kalau misalkan masuknya tanpa ada peringatan. Untuk teman-teman Onyx yang lain ya. Dia bisa jadi makanan. Tapi siapa yang mau dimainin sama Boots ya ini ya. Tadi aku pikir dia bakal langsung milih ke arah lapu-lapu. Karena kan memang Insta loncat ke arah Brody ya. Iya. Tapi sepertinya Khalid. Di sini dengan combo Raging Sanson dan juga Flicker. Betul. Ada kemungkinan untuk nyari early-nya sih. Karena kan kita tau sendiri ya. Untuk early-nya Khalid itu maneuverability cepat dengan pasifnya. Dan bahkan Desert Tornada juga cukup nyakit kan. Tumpuk darah early game. Iya. Cukup menarik tentunya setelah kita saksikan. Untuk draft dari kedua belah tim. Di game yang pertama. Ini menjadi tentunya one mission one glory untuk Onyx sendiri. Berawal dari game pertama ini kita udah melihat draft pick yang begitu bagus dari kedua belah tim. Bahkan dari Susan mereka cukup kuat untuk di early pressure-nya juga. Dengan pushing potensialnya juga bahkan memang lebih di bawah dari Onyx. Tapi lihat line up ratingnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Onyx. Iya itu kalau menurut aku dari segi snowball potensialnya ya. Yang bisa bilang cukup terlihat besar di tangan dari Susan. Oke kalau begitu sekarang. Langsung saja kita saksikan pertama-tama. Match yang pertama. Untuk dari kedua tim ini mereka bertemu di dalam satu grup yang sama pula. Di game yang pertama. Dan siapa yang akan bolong pula yang pertama dari gamenya. Iya. 100% win rate. Yang ini bakal jadi. Wih tapi Rauh udah bakal dikejut sama Boots. Sampai situ. Jangan terpaksa menggunakan regen-nya loh. Oke tapi Boots sepertinya ada satu rotasi lagi yang cukup ekstrim yang dia lakukan ya. Desert Tornadonya tadi emang memberikan sebuah kejutan. Walaupun dia sekarang udah harus mengorbankan juga satu wave minion. Yang ada di areanya. Ya sengahnya untuk dari segi proline XP masih didapetin sih. Dengan tiga minion yang berjalan dengan cukup baik. Tapi dia ada temennya. Wow. Ini ki-boynya sendirian. Santi dulu tapi kusey. Dengan penggunaan Brody yang dia milikin cewek. Harus standby di area belakang. Dan ini adalah set up dari talent emblem yang mereka ambil. Iya kalau kita ngeliat untuk dari Boots itu sendiri ya. Dengan rupture dan juga killing speed yang didapatkan. Menurutku dia bisa menjadi salah satu jembatan. Jembatan untuk apa? Cewek yang dapetin power strike itemnya. Call down staff, di mana hantu staff. Karena untuk dia lebih essential. DPS selain dari Boots ya. Itu kan tinggal Suns. Dan itu pun juga skill cast power gitu loh. Jadi butuh cooldown beberapa retik lah. Gak bisa constant seperti Khalid. Iya. Dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya dari Bootsy the King. Ini harus menunggu sampai adanya Divine Judgment. Tapi kita ngeliat tadi Suns itu sempet membawa rupture juga. Jadi potensi untuk early pressure dari Onyx ini masih ada sebenarnya. Iya. Dan bahkan untuk item pertama pun tadi aku juga sempet ngeliat ya. Ini dari Arlotnya Felix aja. Dia langsung bikin ke arah 2 letter jerkin ya. Untuk meminimalisir juga early damage potensial yang dibawakan oleh Goods. Apalagi dengan retratasi. Oke. Masih cukup santai ternyata pertempuran yang emang diambil ataupun dilakukan oleh kedua tim ini. Karena seperti biasa sebelum Turtle pertama nongol. Kemungkinan besar harus mencari dulu satu tumbal proyek. Sebelum nantinya mereka akan berantem lagi di area Turtle tersebut. Hari sepertinya bakal build ke arah defense ya. Kayak kemarin mungkin sama persis. Tapi Bootsy bakal coba dipukul mundur Felix. Dan sekarang Bootsy sudah level 4 juga. Kemungkinan besar mereka juga akan bergerak lagi ke area dari Turtle. Turtlenya ditarik dulu ke bagian belakang. Raknya juga sudah level 4. Sementara Keyboy ada di area tersebut. Astraliko sudah langsung dibentahkan. Mereka langsung lopak ke bagian depan juga. Dengan satu lagi raknya setelah begitu baik. Ada satu pergerakan dari Netherrealm yang sudah langsung diaktifkan. Tapi akhirnya malah menjadi satu korban pula di area tersebut. Ada dua player yang langsung menghilang. Daryonic sungguh berbaik. Tapi MP the King. Satu orang pula yang ditukarkan. Untuk mereka sekarang tidak ada jungler dari kedua tim. Wow harus agak sedikit bersabar ya. Untuk menahan Turtle yang pertama setelah team fight yang dibuka. Jadi padahal menurut aku. Satu combo yang banis sih dari Onyx. Ketika ngebuka dengan adanya satu buah Violet Requiem. Lalu ada Keyboy juga disana. Tapi tadi Violet Requiem itu short lift. Karena kan tadi tiba-tiba Faramis masuk kan. Ya. Dengan Netherrealm yang nyala. Akhirnya malah nyalain Violet Requiem. Di saat sedang imun semua. Dan bisa jadi tadi juga. Itu adalah kombinasi yang sangat-sangat terlihat ya. Itu adalah trailer dari kombinasi yang akan berjalan. Minuan Buri Raging Centrum. Dengan Spatial Migration-nya juga. Tadi sudah connect semuanya. Fight Requiem-nya juga sudah masuk. Kita lihat saja. Ini adalah percobaan kedua dari masing-masing tim. Iya. Dengan adanya Turtle yang sudah ditarik ke belakang Keyboy. Menjadi orang terdepan Ra. Dilompatin begitu saja. Boot masih melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang ada efek supernya sudah langsung dikeluarkan Defy Judgment-nya. Berhasil menarik ke arah Kairi. Dan sepertinya Onyx mereka harus merelakan Turtle yang pertama ini setelah kehilangan Kairi ya. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Iya. Karena ya balik lagi dengan Kairi yang sudah hilang. Lihat bagaimana dari Onyx lokasinya langsung pada cabut semua ke belakang. Dan bahkan Minotaur yang dibawakan oleh Keyboy itu langsung mencoba untuk mencari seenggaknya mirror potensial. Kebetulan dia ada batang lain. Brody-nya dari Kusei ini juga lagi sendirian gitu loh. Seenggaknya ya nge-spiking up dikit-dikit lah. Untuk cewek apalagi dengan dia sudah mulai membuat ke arah DHS. Oke dari equipment bahkan dari boot sudah jadi dengan seluwa Fury Hammer untuk penetration. Tapi Boxing? Lah defenjasment tadi kayaknya udah mau dikeluarkan tuh. Hei gagal itu kali ini. Dan ada satu informasi yang berhasil mereka dapatkan. Kita lihat saja apakah mereka semua lagi akan berkumpul untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi haruskah Kairi menjadi orang terdepan kali untuk bisa memulai seluruhnya? Bisa jadi juga tidak. Karena sekarang ada satu lagi blazing 2 yang langsung dikeluarkan. Tapi netherramp di bagian belakang juga selalu saja memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik. Hanya saja boot di bagian depan juga sudah memberikan sebuah damage begitu menyakitkan. Tapi bootnya sendirian berhasil bagian data tersebut dengan satu lagi. Pergerakan yang memang sudah dikeluarkan oleh boot. Dia pun masih selamat dan double kill. Empat player yang dimiliki oleh See You Soon. Benar-benar menghilang. See You Soon langsung tumbang dari empat pemain yang mencoba untuk menumbangkan satu pemainnya. Yaitu kita melihat tadi Key Boy di gara depannya. Tapi boot selalu datang untuk menge-follow up satu boom Minimum Fury yang dibuka sama Key Boy. Iya. Tadi aku trigger dikit sebenarnya dari teman-teman See You Soon menuju ke arah dari Kairinya. Namun ternyata masih bisa selamat dengan cukup manis. Dan yang aku suka adalah dari segi counter set upnya sih. Bagaimana persiapannya boot. Langsung loncat ke depan sana dan kena ke arah tiga orang. Memang itu combo yang menurut bagus banget antara Astral Echo dan Desert Sandstorm. Itu dia. Hasil dari satu kombinasi yang begitu baik ya. Iya. Dari ketiga sisi hero yang boot gitu luar biasa. Jalan semuanya. Boots menjadi orang terdepan yang emang memberikan damage pula lewat Desert Tornado-nya. Ini mantep banget tadi. Efek sisinya lumayan banyak dari Onyx. Dan ingatnya bahwa Furify cuma raw di situ. Jadi siapapun yang terkena hentakan dari Key Boy dengan Minimum Fury. Siapapun yang kena file triko ayam kecuali Ra. Ini udah pasti bakal keangkat. Ya makanya itu hitungannya nih Ra juga harus di trigger asal-asal kan. Dari segi Netrealm nya. Karena Furify yang dia punya itu lebih ke arah untuk nge-trigger juga Netrealm nya. Jadi kalaupun dari Siusun semuanya lagi pada keangkat. Dijamininya ada nyawa kedua. Boleh-boleh juga Bursa ya. Tadi juga dia beracil selamat. Quick Sand Guard nya juga tepat waktu. Udah di tona memori nya juga udah keluar jalur. Barusan Astraliko langsung dibentangkan. Terlihatlah sudah kelima player yang memiliki oleh Siusun. Mereka semua bisa langsung dimapping secara optimal. Namun di bagian bawah ada space yang tercipta. Mereka biarkan turtle ini. Tapi tidak dengan outer target yang harusnya tumbang. Iya ini yang tadi aku sempat bahas. Onyx ketika mereka pun kemarin ketemu sama Triple Esports. Mereka lepaskan tiga turtle. Tapi at least mereka dapat pertukaran. Jadi setidaknya cewek dapetin space yang banyak. Untuk bisa dapetin item nya. Untuk bisa dapetin turret objektif buat Onyx. Iya. Perhitungannya lebih karah. Yaudah turtle lepas aja. Tapi team fight dan juga tarut. Yang lagi dimenangin oleh Onyx dan bahkan. Untuk sekarang kita bisa melihat. Bahwa walaupun cewek di bawah sendiri yang lihat. Asisnya dia udah di angka 4. Dan bahkan goal turn dia paling tinggi. Iya. Untuk di menit ke-6. Rajin juga kan tadi melakukan sebuah team fight. Bisa menang rekan-rekan nya. Tapi sekarang ada beberapa player yang mulai tertangkap. Bahasa DR tersebut. Final Slash nya langsung dikeluarkan. Bahkan pergerakan dari Ranya. Sudah melihat dari kejauhan. Sekarang netherlam yang langsung dikeluarkan pula. Spatial Migration. Pailer Quayam dikeluarkan pula untuk semuanya. Sedikit lagi episode nya. Dilompatin lagi. Tapi ada efek surprise. Dimana defense judgment nya. Tadi menarik lagi ke arah Keyboy. Tapi mendadak. Udah ada pergerakan juga PKP. Dihasilkan juga oleh beberapa pemain Onyx. Untuk bisa membalaskan keadaan Keyboy. Dengan satu antikuras di dalam tubuhnya. Box The King nya berhasil langsung dipunahkan di area tersebut. Tiga player tersisa dari sius yang ada di area river. Dan tidak ada yang tumpang dari Onyx. Penyelamatan macam apa yang dilakukan oleh Boots. Dari Keyboy nya. Yang benar-benar sekarat tadi itu Choji. Ya teman-teman dimainkan kiting banget. Oleh teman-teman dari Onyx itu. Lalu dipaksa. Ataupun dipancing dengan kair yang macet di dalam depan sana. Di saat ketrigger dari sius yang dari netheralm nya. Dan bahkan ada beberapa tadikan juga. Yang lakukan oleh Box The King dan juga Ra. Kepada Keyboy. Disitulah momen yang benar pas banget. Untuk Boots berkata. Oke aku masuk. Dengan flicker ditambah lagi dari segi itemization. Lihat dua item penetrasi yang sudah diamankan terlebih dahulu. Di tangan dari Boots. Balik lagi ke seperti yang tadi aku bilang. Masalah jembatan damage. Ini tuh kalau kita ngelihat dari itemnya Boots ya. Dia tuh emang ingin menjadi modal awal. Untuk teman-teman dari Onyx. Dan sambil menungguin. Ceweknya dapetin momen yang pas dari segi item. Nah itu yang serem. Cewek dapetin space banyak banget. Untuk bisa dapetin item dia. 6 asis bahkan. Dia gak perlu teamfight secara agresif. Barang sama pemain-pemain dari tim Onyx. Tapi at least dia bisa dapetin 2 turret nih. Sejauh ini untuk Onyx di menit 8 Pak Pulung. Yang Pulung lihat juga dari tadi ya Ci ya. Mereka udah gagal di percobaan pertama. Kenapa? Karena mereka masuk berbarengan. Mereka langsung lepaskan. Mereka langsung belajar dari hal tersebut. Coba lihat dari tadi. Masuknya bergantian. Gak ada yang berbarengan lagi. Pile Requiem kemungkinan besar spatial migration. Dari tadi kelihatan duluan tuh. Baru nanti disambungin lagi dengan pergerakan. Disambungin lagi mendadak tadi. Boots juga masuk. Jadi mau gak mau impact dari Netherrealm. Yang mungkin hanya beberapa detik itu bisa langsung dihilangkan juga. Dengan adanya satu console tadi. Defend Judgment. Coba untuk bisa menarik lagi ke arah pergerakan di G-Boy. Tapi G-Boy nya berhasil selama Netherrealm yang langsung dikeluang. Karena pertempuran kembali terjadi daya tersebut. Ada beberapa player yang udah mulai berkumpul. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Dan juga pemain Onyx. Mereka sepertinya masih berani dan juga steady di areanya. Ini yang bisa dibilang mungkin hampir mendekati kata sempurna untuk Onyx ya. Gak cuma dari damage dealernya yang di cover. Tapi gimana mereka gak cover juga inisiaternya. Roamernya di cover. Nah ini mau ngegas lagi nih. Sepertinya udah mulai mendekat semuanya. Tapi pergerakannya dilopatin oleh G-Boy. Connect lagi karena beberapa player. Dan juga satu lagi Blastik Juan. Selesai loss sudah beberapa player. Hanya menyesalkan dua player saja. Akankah diburu habis-habisan karena ceweknya mulai bergerak ke pagi depan. Tapi Artiveria tadi gak kenal lebih beberapa saat lagi. Kita lihat. Astral Meteornya udah mulai connect. Satu hit terakhir. Blam! Be the King. Selesailah sudah. Dan juga untuk Ra ditembak kapungdungnya. Eh dia Ricoh-Ricoh lihat tersebut. Sans. Udah Sans. Cukup. Gila. Sans disini benar-benar loh. Dia pengen sampai gimana pun caranya Ra itu harus tumbang. Tapi ternyata Ra masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan lihat seberapa manisnya. Seberapa gilanya follow up dari pemain-main Onyx. Itu kiboy udah capek jadi pancingan. Pas dia maju dia sambil tereak. Ah capek ah. Kiboy itu sendiri ya. Ini adalah benar-benar kalau menurut gue pribadi ya. Kalau memang ini bisa diselesaikan oleh Onyx secara cepat. Ini adalah jawaban dari Onyx. Kenapa? Karena si Yusun disaat lagi draw. Mereka ingin bertemu dengan Onyx katanya. Oh iya. Oh iya. Ini. Ini adalah Onyx yang mereka inginkan. Ini. Pembuktian dari tim Onyx. Dengan 7.000 perbedaan network. Bahkan di menit yang ke-10 Coji. Ya itu jadi semacam apa ya. Rule yang gak ditulis oleh teman-teman dari Onyx. Apalagi dengan si simfonia mereka. Yang bisa dibilang sangat-sangat beratur gitu. Bahkan kita selalu melihat bahwa cewek itu datang ya. Itu literally pas belakangan banget. Gak pernah dia ngebuka sendirian atau mencoba untuk poking. Karena emang dia yang carinya adalah area effect potentialnya. Lihat bagaimana dari segi gold aja. Ini udah di angka 8.000. Dan rata-rata perbedaannya 2.000. Dengan teman-teman dari si Yusun. Dari mana pun itu. 5 player di si Yusun itu bedanya hampir 2.000. Soalnya si Yusun ini mereka harus bisa memaksimalkan. Dimana mereka tuh harus ngambil satu pemain. Metode pick off nya harus jalan. Iya. Tapi ketika gagal. Itu udah jadi informasi yang mahal untuk Onyx. Gak akan ada defense judgment. Gak akan ada mungkin netheralm. Ya kan. Karena netheralm nya juga bisa dipancing. Yes. Dengan adanya pergerakan dari boots dan juga cewek. Dan sementara Onyx selalu bisa memaksimalkan hal tersebut. Kayaknya gak ada defense judgment. Oke kita bisa tabrak balik. Keyboys benar-benar sengaja untuk nahan tuh. Minion fury nya. Iya. Dan mungkin itu halasan kenapa tadi kita lihat ya. Kyrie tuh gak bikin ke arah jenis 1. Dia langsung bikin ke arah steel like press. Dan full ke arah defense. Karena dia tahu bahwa. Dia yang akan memulai trigger. Bagaimana team fight bisa berjalan. Dan Kyboy ini udah mulai. Lailah. Boy nabrak tembok. Sedih gue lihat dia boy. Gak apa-apa. Recall-recall nya udah bagus. Sekalinya lompat nabrak tembok. Sandung batu tadi pak. Kakinya Minotrap emang begitu pak. Sandung batu tadi. Dia nabrak tembok jadinya basan. Ganteng mimisan. Nabrak tembok. Aduh. Tapi ya. Inilah. Onyx yang mendominasi di game yang pertama. Sejauh 12 menit berjalan ya. Dan sekarang tinggal menunggu aja Lord yang akan muncul. Lord yang kedua. Iya. Dan ini posisinya masih perfect part juga ya. Untuk Onyx. Walaupun untuk di atas ya. Betipis lah. Tinggal ditiup dikit. Tapi ngelihat posisinya di atas. Ini justru bisa jadi chance. Kalau kita pertama dari Onyx. Langsung menuju ke arah Lord nya. Oke. Ada conceal lagi. Kita lihat. Mereka akan all-in ke arah siapa. Kalau tadi mereka mencoba untuk all-in terhadap Keyboy. Gagal. Malah mereka yang hancur. Mereka yang remuk. Kita lihat saja. Kemana lagi arah yang akan mereka tuju. Karena Sans nya juga memiliki posisinya yang begitu baik. Untuk bisa menjaga laning jauhnya. Tapi Lord berhasil mereka amankan. Dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada gangguan. Iya. Dan. Bahkan kalau kita balik lagi ke yang tadi ya. Defon adjustment ke arah dari Keyboy gitu loh. Dan. Salah satu faktor kenapa si Usun gak bisa langsung dapetin menurutku adalah. Ditumbung dua kali. Kalau kita melihat dari segi itemization nya. Oke. Ada penetrasi datang dari Malatic Lore. Dan juga Blade of Heptasis. Tapi untuk angka mentahan dari segi physical damage nya. Ini masih belum terlalu besar. Kalau kita bandingkan ke arah dari Minotor Keyboy. Item pertamanya. Antiquiris. Paling minimal. Ada damage reduction 6% yang bisa dikalikan tiga. Di badannya. Bukan ditambah tiga kali maksudnya. Ini kita lihat lagi. Di bagian bawahnya ya. Lord nya tuh udah bergerak perlahan. Coba lihat. Positioning dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Gak selalu tetap bersumpul. Mereka mencoba ya. Untuk mengkalibrasi agar. Hei. Hampir banget. Hampir. Raja tadi orange buff orang diambil. Tapi coba lihat tuh Keyboy nya. Mulai memancing lagi psikologis. Tapi ditembak lah. Sudah rak nya kehilangan dari tiga bar HP. Di bagian bawah. Lord nya bergerak. Siap untuk menabrak masuk. Sementara untuk Keyboy nya. Dengan level 12 yang dia milikin. Akankah mau melompat dan juga menghajar siapapun yang ada di depannya. Ini kita lihat saja nih. Masih cukup santai mereka. Mereka kayaknya bener-bener nunggu jalannya Minion masuk. Dari area meta juga area atas. Lalu menunggu juga divan Jetsman. Ini dibuka sama boxy The King. Ini mas. Uduh ditembak nih. Kena dua orang. Coba lihat Brody sama Ra. Itu impaknya sakit banget. Tapi Kyrie mencoba tadi masuk spatial migration. Sekarang Astraliko. Semuanya sudah terlihat. Seperti apa lagi sampaikan mereka bangun. Hanya saja Keyboy. Masih menjadi orang terdepan. Final Slash sudah dikeluarkan. Recall terus. Sampai maghrib besok lu. Terus. Terus. Gila sams bikin cara Bloodwings. Wow. Perbedaan 10 ribu loh ini. 10 ribu. Dan balik lagi tadi seperti ini. Karena kan oleh Cimomo. Bahwa untuk Onyx lagi main slow tempo. Tapi lihat hasilnya. Bagaimana dengan satu team fight aja. Impactnya gede banget sih. Dari kemarin tuh mereka mainnya slow but sure gitu loh. Jadi planning mereka tuh bener-bener berjalan. Tanpa mereka harus punya risiko yang besar. Lagi nih. Itu siapa tadi. MP The King loh. Digabar hilang. Ya Ulu sakit banget itu damage-nya. Ulu dia punya Bloodwings 40. Sakit banget ditembak sama Sans. Si ampun. Aduh dan ini dia. Si Yusun bahkan harus menunggu. Terlebih dahulu satu momentum yang pas banget dengan event Jasmine. 74 ribu. Coba perbandingannya ini berapa ratus persen loh. Yang lain 20. Yang lain masih kepala dua. Ini bedanya sekitaran 200. Eh enggak seri 300 persen. Dia kepala tujuh loh. Iya. Tiga kali dipat yang bisa dikeluar oleh Gusei gitu loh ya. Itu Season farming dari mana? Gak tau ini damage-nya gak tau dari mana. Iya dia farming dari mana mau ngehasilkan damage. Awal aman Ashan. Karena balik lagi untuk di posisi sekarang. Onyx lagi bisa dibilang cukup mendominasi lah dari segi. Iya. Jangankan di area jungle tapi bener-bener di depan. Inhibitor aja mereka selalu muncul. Entah Ivo, entah Staris yang otomatis. Jungle area pun tertutup. Dan resources dari Si Yusun makin terpendam lagi. Ini yang akhirnya ngebuat mereka kekurangan item dan ketinggalan damage. Jangankan sama Sans. Begitumu juga dengan cewek. Ya cuman ini kalau dibawa jauh lebih lama lagi semuanya akan bergerak menjadi sama posisinya loh. Mereka juga harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Kita lihat saja seperti apa lagi. Plan yang akan dimiliki oleh Onyx. Eh ada dulu game pause ya. Sabar. Sabar. Sabar dulu ya. Cuman balik lagi ya untuk kalau kita ngeliat. Marshall kita. Kacau, kacau. Marshall kita boleh-boleh gayanya ya. Ada pertempuran kembali terjadi di atas. Sabun. Hilanglah sudah Arlott untuk kali ini. Empat orang mundur ditembak punggung dari Rah. Lari langsung Pak dia. Tari Bu ngapain lagi. Ulang ke rumah. Ulang udah. Bubar, bubar, bubar. Bentar ini cewek hilangin sepatu. Tadi soalnya aku ngeliat ada Windtalker. Iya, Windtalker. Hilangin sepatu udah fix itu kalau ada Windtalker. Untuk full attack speed ya dari cewek sendiri. Dan lihat nih dari itemnya. Yap. Kita lihat seperti apa lagi hal yang akan mereka buat dengan deretan itemnya nih Choji. Ya. Kalau kita lihat dari segi itemnya ternyata betul sepatu udah dihilangkan oleh cewek itu sendiri. Dikati dengan Windtalker soal attack speed akan lebih tinggi dengan adanya tambahan 20. Movement speed. Cuman kalau kita ngeliat untuk dari Arlotnya yang aku penasaran. Antik Liras dan juga Radiant Armor telah dimiliki. Jadi secara teori prioriti defensenya udah ada. Tapi tetap sejuruh-juruhnya merasa lembek. Astraliko lagi udah dibuang. Terlihat lagi dimana saja. Letak dari player yang milikin oleh Syusun. Inilah yang kalian mau. Hei. Dan siap lah sudah pemain dari Onyx yang mulai bergerak maju. Minotor menjadi orang terdepan. Sementara Astral Meteor udah dikeluarkan pula. Lotnya bergerak masuk ditembak lagi dengan Asalfeer. Belum ada pergerakan begitu signifikan yang dimiliki pula oleh Keyboy. Namun tempatnya berbeda. Kairinya masih mencari celah pula. Tidak ada wave minute. Dan sekarang dengan satu wave minute ini. Dan mereka semua. Kairi mencoba untuk bisa mati bagian depan. Dan juga dengan satu minapun yang udah dikeluarkan. Tapi nilai-nilai ditarik lagi. Satu divan Jasmine. Cukup berbahaya dengan Immortal yang udah mulai becana. Mereka bergantian untuk bisa masuk ke dalam. Untuk bisa memberikan damage cap pula. Dan di Boxing Dekinya berhasil diancukan. Hanya berhasil dilejapkan. Dan mereka semua. Berhasil aja melejapkan pemain-pemain dari Syusun. Hanya tinggal mendukuh wave minute masuk dan game yang pertama. Menjadi milik Onyx. Tim Onyx. One Mission One Glory. Sepertinya sudah mulai jelas terlihat di depan mata. Semenjak dari game yang pertama. Dominasi Full. Di game ini.